Sipin Satang Cheryl Chacha atau Chacha Trio Macan Pedangdut kelahiran Bondo Woso ini Walau tidak sensitif terhadap hal mistis Namun tak asing dengan hal itu Karena sang bunda mempunyai kemampuan untuk merasakan hal-hal gaib Seperti kisah seram yang pernah ia alami Melalui sebuah patung angker yang didapatnya dari kerabat Bagaimana kelanjutan kisah mistisnya? Saksikan hanya di Ghost Gosipin Satang Hai nama saya Chacha Saya salah satu personil Trio Macan dari tahun 2011 sampai sekarang Saya lahir di Bondo Woso 23 Januari 1990 Kejadian ini beberapa tahun yang lalu Salah seorang teman dari keluarga kami bernama Pak Iwan Beliau suka banget koleksi barang-barang antik yang berbau mistis Beliau juga pengusaha mebel Pada suatu ketika diberilah keluarga kami sebuah patung Dimana patung itu diakini akan mendatangkan rejeki Untuk siapa saja keluarga yang menyimpan patung tersebut Ini ibu ya Ini patung ini saya dapatkan dari kuil dari tuban Ibu lihat nih Waduh Bagus ya Iya tuh ma Antik banget Apa ini ibu? Bagus sih tuh Katanya ini bisa mendatangkan rejeki ibu Coba lihat Mau apa ya ibu? Sini Pak biar saya pajang Iya Wah bagus juga ya pajang disitu Bagus bagus Pasti Setiap pagi Asisten rumah tangga di rumah kami selalu menggeser patung tersebut Karena Karena berpindah dari tempatnya semula Dan itu terjadi berkali-kali Aneh Tidak ada Selamat malam. Tidak cukup di situ, adekku yang paling terakhir, yang paling kecil, namanya Cantikia, dia sakit. Sakit, sudah dibawa ke rumah sakit, kemanapun tidak sembuh juga. Ma, adek rumah, kasihan. Dari tadi gelisah terus, padahal kan kita udah bawa ke dokter, dimana-mana, masih juga belum sembuh. Iya, kasihan adek kamu, cak. Besok coba, mama bawa ke pengobatan Atanati, siapa tahu bisa disembuhin. Ada yang bersuara, tapi begitu ditengok, ternyata tidak ada orang. Ma, dengar enggak tuh, ma? Ih, ayah, kok merinding? Kemudian setiap malam selalu ada suara nafas yang menghela sangat kencang, selalu setiap malam. Saking penasarannya, malam itu aku dan mama sengaja melihat apa sih suara hembusan nafas yang setiap malam selalu terdengar ketika kami tidur. Dan aku bener-bener takut banget. Sampai bulu kuduku merinding. Ternyata dia lebih bener. Dia adalah perempuan nakal, penjual jamu pada zaman dulu yang matinya tidak wajar. Dia Amelia, personil trio macan yang bergabung sejak 2010 dan pernah disebut cocok menjadi adik Song Hyekyo ini, ternyata pernah mengalami mati suri di usia 3 bulan. Melewati masa remaja bersama keluarganya di Jombang, Lia pernah mengalami hal tak menyenangkan dengan kakaknya. Apa yang dilakukan kakaknya pada Lia dan benarkah sosok itu benar-benar kakaknya? Saksikan kisahnya hanya di Ghost, gosipin sana. Waktu itu Lia masih tinggal di rumah nenek dan lagi bikin rumah gitu. Orang itu lagi bangun rumah dan tempatnya itu enggak begitu jauh sih. Saat itu masih punya satu kakak dan ya bosen deh, pengen deh main ke rumah yang lagi dibangun. Karena kan ada bapak ibu, terus ada orang, kan pasti rame. Akhirnya Lia tuh main, mainlah ke rumah yang lagi dibangun. Lia pulanglah sendiri, jalan kaki. Ya ngetok pintu, ada lah kakak disitu duduk. Tok, mbak bukain, tapi kok enggak direspon. Posisi kakak tuh lagi duduk dan lagi nunduk begini. Waktu itu kakakku rambutnya sepop lah, potongan pop. Pop segini dan pakai baju garis-garis. Mbak bukain dong, tetap aja diem. Mbak bukain. Mbak bukain. Mbak, masih belum aja. Akhirnya Lia teriak dong. Mbak, bukain mbak. Saking keselnya karena enggak dibuka-bukain. Akhirnya kok ini bercandaannya kok gini sih? Ya ampun, ini kenapa sih? Sampai aku bilang. Mbak bukain, nanti kalau enggak dibukain aku bilangin bapak sama ibu. Mbak! Balik! Hei! Mbak! Balik! Hei! Kalau enggak dibukain takkan di atas bapak sampai ibu loh mbak. Buka! Tetap diem aja sambil nunduk di kursi. Dan ngadepnya itu di jendela pas. Di jendelanya pas. Jadi yang enggak ngadep belakang atau enggak. Cuma enggak kelihatan mukanya aja. Abis itu udah akhirnya Lia tuh ambil kerikil, batu kerikil. Dia lempar ke pintu. Udah. Enggak dibukain juga. Loh ini gimana sih? Sampai kesel. Akhirnya mukanya Lia taruh di jendela. Sambil teriak. Wah bukain! Gak taunya malah pergi. Tapi sambil berdiri pergi ke belakang. Tapi sambil enggak ngeliatin muka. Tetap nunduk. Mbak! Eh bukain! Bukain! Hei! Loh! Hei! Mbak! Kok ditinggal sih? Mbak! Lai! Hei! Waktu pas Lian nonjolin muka ke jendela, kedengerlah tuh suaranya keran. Kayak orang mandi. Hah kok ada orang mandi? Kok malah ditinggal mandi akunya? Gimana sih? Akhirnya aku dong lewat pintu samping. Di pintu belakang gitu. Gedor. Mbak! Buka mbak! Buka mbak! Mbak! Mbak buka! Mbak! Itu azan udah hampir mau selesai tuh azan. azan ya akhirnya liat ke depan lagi. Mbak! Akhbrak pintu sampai mungkin tuh kalau nggak kuat mungkin udah jepol kali ya. Karena kuat banget akhirnya ya teriak sekencang-kencangnya. Mbak! Mbak! Bukain nggak sih? Dan setelah Lia udah hopeless, udah kesel, udah marah. Udah deh pokoknya campur aduk deh karena ya mau dibilang nggak marah ya gimana. Pintu nggak dibukain, saya nggak taunya setelah Lia hampirin dari lewat pintu belakang ketok, akhirnya kan dia ke depan lagi untuk ketok lagi. Kakakku muncul dan membukain pintu. Dengan santainya, dengan ya nggak ada apa-apa. Nggak apa deh, kenapa kok teriak-teriak gitu. Kau tak! Oh kak! Hah, itu tadi? Nah tadi kenapa sih nggak dibukain? Aku baru selopadi. Cumpah, cumpah. Itu tadi siapa yang duduk? Aku tuh liat mbak itu duduk disitu. Eh? Iya, terus pergi. Malah ditinggal lah aku. Dari tadi aku udah ngetek pintu. Kenapa nggak dibukain? Hah? Aku ditinggal, masa ditinggal pergi udah tau duduk, udah tau aku di depan jendela. Kenapa nggak dibukain? Kakakku yang bilang, Hah? Nggak, aku ini baru mandi dek. Kalaupun aku dengar, aku bukain. Nah sempatnya, Hah? Seriusan? Seriusan? Sumpah? Sumpah? Demi Allah? Demi Allah dek. Ya ngapain sekarang kalau adik di depan? Kalo udah ngetok pintu aku nggak dengar, aku nggak ngebukain. Ini aku buka dong dek. Gak ada, aku mandi. Benerah? Benerah? Aku lagi mandi. Aku lama aku ketok-ketok gini malah pergi ke sana. Enggak awal tau. Iya. Yaudah ayo kita kenal ibu bapak ya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Terus tadi siapa? Ya nggak tau ya adiknya liatnya siapa. Ya aku nggak tau. Aku tuh liatnya sama persis kayak Mbak Linda. Jadi pake bajunya garis-garis. Rambutnya pun sama. Cuman aku nggak ngeliat mukanya. Aku pikir Mbak Linda bercanda dong. Sampai pakakku. Hah? Enggak deh. Aku tuh dari tadi mandi. Beneran aku seriusan mandi. Dan aku nggak tau. Terus abis itu, itu siapa dong? Mbak itu nggak tau udah dikunci apa belum ya. Pintu udah tutup aja.